El baca lagi, kawan-kawan baca semua dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen terbaru, segmen Filsafat. Untuk perdana di segmen ini, kita akan membacakan satu novel Filsafat dari Justin Garder dengan judul Gadis Jeruk. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bab pertama, episode 1.1 Ayahku meninggal 11 tahun yang lalu, waktu itu aku baru berusia 4 tahun. Kupikir, aku takkan pernah mendengar apa-apa lagi darinya, tapi kini kami sedang bersama-sama menulis sebuah buku. Ini adalah kalimat pertama buku tersebut, dan akulah yang menulisnya. Tapi ayahku akan mendapatkan gilirannya nanti. Dialah yang akan bercerita paling banyak, aku tidak yakin seberapa kuat ingatanku tentang ayah. Sepertinya aku hanya mengira bahwa aku ingat dia, lantaran aku begitu sering melihat foto-fotonya. Satu-satunya hal yang aku benar-benar yakin bisa kuingat adalah apa yang terjadi ketika kami duduk di beranda memandangi bintang-bintang. Dalam salah satu foto itu, aku duduk di samping ayah di atas sofa kulit berwarna kuning di ruang tengah. Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu yang menyenangkan kepadaku. Sofa itu masih ada di sini. Tapi ayahku tidak lagi duduk di situ. Pada foto yang lain, aku berada di kursi goyang hijau di rumah kaca. Foto tersebut digantung di sini semenjak ayah meninggal. Aku sekarang sedang duduk di kursi goyang hijau itu. Aku berusaha untuk tidak bergoyang karena aku sedang menulis di sebuah buku catatan besar. Nanti aku akan mengetikkan semuanya pada komputer tua ayah. Ada juga cerita seputar komputer tua itu. Tapi itu akan kuceritakan nanti. Aneh rasanya melihat foto-foto tua itu di sini. Foto-foto itu berasal dari zaman yang berbeda. Di dalam kamarku, ada satu album penuh foto-foto ayah. Cukup ganjil rasanya. Memiliki begitu banyak gambar seorang yang sudah tidak hidup lagi. Kami juga punya rekaman video ayah. Aku merasa takut mendengar suaranya. Ayahku punya suara yang sangat dalam. Barangkali menonton video seseorang yang tidak di sini lagi atau orang yang sudah pergi duluan. Seperti kata nenek, harus dianggap melanggar hukum. Tidak enak rasanya memata-matai orang yang sudah mati. Aku juga bisa mendengar suaraku di beberapa rekaman video itu. Bunyinya melengking tinggi. Mengingatkanku pada anak ayam. Begitulah keadaan pada waktu itu. Ayah bas dan aku trebel. Aku bertenger di bahu ayah. Mencoba meraih bintang dari puncak pohon natal. Saat itu, aku berusia tidak lebih dari satu tahun. Tapi aku hampir bisa menariknya lepas. Ketika ibu menonton video ayah dan aku, dia kadang-kadang tertawa tergelak-gelak. Padahal dialah yang memegang kamera video dan yang memfilmkannya. Kupikir mestinya dia tidak tertawa ketika menonton rekaman video ayah. Kupikir ayah tidak akan suka itu. Barangkali dia akan bilang itu melanggar aturan. Dalam video yang lain, Aku dan ayah sedang duduk di luar pondok kayu kami di Jelstownland di siang pasca. Masing-masing memegang setengah butir jeruk. Aku sedang mencoba menghisap air jeruk dari setengah bagianku tanpa mengupasnya. Pikiran ayah mungkin sedang melayang ke jeruk yang lain sama sekali. Sungguhnya aku cukup yakin akan itu. Tidak lama setelah pasca itu, Ayah jatuh sakit. Dia sakit selama lebih dari enam bulan. Dan dia khawatir akan meninggal. Kupikir dia tahu dia akan meninggal. Ibu sering mengatakan bahwa yang paling membuat ayah sedih lebih dari segalanya adalah bahwa dia mungkin akan mati sebelum dia mengenal aku lebih baik. Nenek juga mengatakan begitu. Hanya melalui cara yang lebih misterius. Suara nenek selalu jadi bernada lucu ketika berbicara kepadaku tentang ayah. Aku kira itu tidak terlalu aneh. Nenek dan kakek kehilangan seorang putra yang sudah dewasa. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Untungnya mereka masih punya seorang putra lagi yang masih hidup. Tapi nenek tidak pernah tertawa ketika dia melihat foto-foto lama ayah. Dia tetap diam, Henning. Dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sepertinya ayah sudah berkesimpulan bahwa mustahil bisa bicara serius dengan seorang anak laki-laki berusia tiga setengah tahun. Sekarang aku paham mengapa dia berpikir begitu. Dan kalian, para pembaca juga, akan segera paham. Aku punya sebuah foto ayah ketika sedang terbaring di rumah sakit. Dalam foto itu, wajahnya sangat kurus. Aku duduk di lututnya, sementara dia memegang erat tanganku agar aku tidak jatuh menimpanya. Dia mencoba tersenyum kepadaku. Ini hanya beberapa minggu sebelum dia meninggal. Aku berharap, aku tidak mempunyai foto itu. Tapi karena aku sudah memilikinya, aku tidak bisa membuangnya. Aku bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Bersambung ke bab 1, episode 1.2 Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat.